Kapolda Sosial, Irjen Pol, Setia Bodi, Mumpuni, Harco, Silaturahmi bersama Insan Pers di Kota Makassar. Kegiatan yang bertajuk cooling system dalam rangka berangkal berita hoax menghadapi pemilu 2023-2024 ini dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media yang ada di Kota Makassar. Dari puluhan media yang diundang, salah satunya adalah Harian Rakyat Sosial, di mana Harian Rakyat Sosial di bawah PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan puluhan da sosial. Dan tidak ada atas jolak sama sekali. Untuk itu suasana keterlipan masyarakat, kemudian rekan-rekan media juga turut bisa membantu untuk cooling system. Jadi kalau ada berita-berita, betul-betul bisa mendinginkan suasana yang tidak membuat suasana menjadi tambah panas karena ini kontestasi merupakan pesta demokrasi yang diharapkan bisa betul-betul berjalan dengan aman dan damai. Di sela-sela kegiatan silaturahmi ini, Direktur PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia Daswar M. Rewo didampingi pimpinan Redaksi Harian Rakyat Sosial, Lukman Maddo, menyerahkan cendramata figura kepada Kapolda Sosial. Adapun cendramata figura itu berisikan berita hasil liputan khusus mengenai pemberian penghargaan pimpinan media dari Polda Sulawesi Selatan yang diterbitkan Harian Rakyat Sosial di halaman 1. Di mana Harian Rakyat Sosial juga diberikan penghargaan khusus sebagai media mitra terbaik selama ini yang banyak memberitakan kegiatan Polda Sosial baik di koran maupun di portal online. Harian Rakyat Sosial tetap akan berkolomerasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sosial terkait pemberitaan menjelang Pilkada 2024. Kita tahu bahwa Harian Rakyat Sosial sekarang ini dibeka oleh tiga portal online, rakyatsusial.com, pacapesan.com, dan rakyatsubar.com. Ketiga portal ini dan koran akan tetap memberitakan hal-hal kegiatan-kegiatan kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sosial.